Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rivalista Masih di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Dan pada kesempatan kali ini Akan kita bahas ya Soal latihan Assessment sumatif Akhir semester 2 Atau sumatif akhir tahun Ini tahun pelajaran 2023-2024 Mata pelajaran Pancasila Untuk kelas 3 Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Soal yang pertama Semboyan Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika itu artinya adalah Berbeda-beda tetapi tetap satu juga Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu Nomor dua Sikap kita terhadap teman yang sedang beribadah adalah Kita harus menghormati Menghormatinya Nomor tiga Rumah adat Jawa Tengah Bernama lah Rumah adat Jawa Tengah itu adalah rumah Joglu Nomor empat Kita tidak boleh bekerja sama dengan teman di sekolah Waktu Nah Kita itu harus bekerja sama dengan teman Kecuali pada waktu Ulangan ya Kalau ulangan itu harus dikerjakan sendiri Karena untuk mengukur kemampuan kita Kemudian Nomor lima Indonesia terdiri dari titik-titik suku bangsa Nah ini Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa Nomor enam Tempat warga untuk menjaga keamanan adalah Nah ini Tempat warga untuk menjaga keamanan adalah Kita lanjut Jadi untuk nomor enam Tempat warga untuk menjaga keamanan adalah Pos kampling Ini ya benar ya Pos keamanan lingkungan Kemudian nomor tujuh Tari saman itu berasal dari Aceh Nomor delapan Tari pendet berasal dari Bali Tari pendet berasal dari Bali Dari Bali itu selain ada tari pendet Ada juga tari kecak Nomor sembilan Lagu kebangsaan di Indonesia adalah Indonesia Raya Nomor sepuluh Nilai-nilai sumpah pemuda Sesuai dengan nilai Pancasila Sila ke tiga Nilai Sila ke tiga Yaitu persatuan Indonesia Nomor sebelas Bineka Tunggal Ika diambil dari bahasa Sangsekerta Misalnya seperti ini Sangsekerta Nomor dua belas Rumah adat Sumatera Barat Bernama Rumah Gadang Sumatera Barat Selain Rumah Gadang Terkenal ada Jam Gadang Kemudian makanan khasnya adalah Rendang Yang sering kita jumpai Di Nasi Padang Nomor tiga belas Tari Piring Berasal dari Sumatera Barat Nomor empat belas Candi Borobudur Disamping sebagai tempat ibadah Juga menjadi tempat wisata Ini berada di Jawa Tengah Tepatnya di Kota Magelang Nomor lima belas Sikap kita apabila menjadi juara Dalam perlembaan adalah Kita tidak sombong Jadi tetap kita harus Mempertahankan Misalnya kita Kalau kita berprestasi Kemudian nomor enam belas Sikap perbuatan kita Terhadap rasa cinta tanah air Adalah Menggunakan produk Dalam negeri Menggunakan produk Dalam negeri Itu cinta tanah air Kemudian nomor tujuh belas Ciri baju adat Madura Adalah memakai kaos Berwarna lurik Luriknya itu Biasanya warnanya ada merah Hitam Dan juga putih Nomor delapan belas Sikap yang kita lakukan Terhadap kebudayaan Indonesia Adalah Menghargai dan Melestarikannya Nomor sembilan belas Sikap kita terhadap teman Yang menjadi juara Dalam lomba Adalah Kalau ada teman yang juara Kita tidak iri Kita memberikan selamat Dan kita harusnya Terpacu Untuk bisa juga Seperti teman kita Nomor dua puluh Cinta tanah air Termasuk pengamalan Pancasila Silah ke Tiga Cinta tanah air Selanjutnya Kita ke Romawi dua Sebutkan Nilai-nilai Sumpah pemuda Nilai-nilai Sumpah pemuda Itu ada Nasionalisme Patriotisme Dan Juga Persatuan Yaitu Nilai-nilai Yang terkandung Dalam Sumpah pemuda Nah ini Sebenarnya Yang lebih tepat Untuk Nilai yang terkandung Dalam Sumpah pemuda Itu adalah Nilai persatuan Dan kesatuan Ini ada di buku paket Kemudian Nilai kebersamaan Dan nilai Cinta Tanah air Itu jawaban yang Lebih tepat Kemudian Nomor dua Sebutkan Tiga macam Sikap Atau perilaku Yang sesuai Dengan Silah Pertama Pancasila Sikap Atau perilaku Yang sesuai Dengan Silah Pertama Pancasila Misalnya Kita Rajin Beribadah Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Kemudian Menghargai Perbedaan Agama Atau Toleransi Kemudian Berdoa Sebelum Akuan Aktivitas Misalnya Berdoa Sebelum Makan Nah itu Bisa Juga Tiga macam Sikap Atau perilaku Yang sesuai Dengan Silah Pertama Pancasila Kemudian Nomor dua Tiga Mengapa Peraturan Penting Bagi Kita Agar Situasi Menjadi Kondusif Tertib Dan Nyaman Nah itulah Peraturan Penting Bagi Kita Kemudian Nomor Dua Sebutkan Sikap Perilaku Yang Merusak Persatuan Nah ini Bertengkar Egois Itu Beberapa Sikap Yang Merusak Persatuan Kemudian Nomor Dua Lima Sebutkan Bunyi Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Bunyinya Seperti ini Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu Tanah Air Indonesia Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang Satu Bangsa Indonesia Kami Putra Dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Nah itu ya Kaitannya Tentang Sumpah Pemuda Jadi Mungkin itu Soal Latihan Assessment Sumatif Akhir Tahun Atau Akhir Semester Dua Tahun Pelajaran 2023 2024 Mata Pelajaran Pancasila Semoga Bermanfaat Dan Saya rasa Cukup sekian Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh